Intro Hai sahabat Zodiac ID Sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu 2019 Sudah siapkah pilihanmu? Jika sudah atau belum mari ketahui kelebihan dan kekurangan mereka sebelum memilih Aturannya mudah Di bawah video ini ada 2 tombol like dan dislike atau tombol suka dan tidak suka 2 tombol itu silakan digunakan untuk memilih pasangan calon presiden kalian Tekan like atau jempol ke atas jika memilih Jokowi Dan tekan tombol dislike atau jempol ke bawah jika memilih Prabowo Hasil perhitungan suara akan di stop sehari sebelum pemilihan presiden Jadi ayo dukung calon presiden favoritmu Kalian juga bisa bagikan video ini Agar calon presiden kalian tidak kalah suara Jangan lupa subscribe juga saluran youtube ini agar kamu tetap update dengan hasilnya Ayo dukung calon presidenmu Dengan pra pemilu di youtube Pakar hukum tata negara Mahfud MD belak-belakan mengutarakan kelebihan dan kekurangan masing-masing kandidat Pilpres 2019 Kini masyarakat Indonesia sedang dihadapkan pada dua kandidat terbaik bangsa dalam gelaran Pilpres 2019 mendatang Dua kandidat tersebut adalah pasangan nomor 01 Joko Widodo Maruf Amin dan pasangan nomor 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno Ketika hadir dalam acara e-talk show TV One Jumat, tanggal 9 bulan 11 tahun 2018 Mahfud MD Ditanya oleh Hos Wahyu Muriadi terkait kelebihan dan kekurangan masing-masing kandidat Tolong sebutkan 3 kelebihan dan 3 kekurangan atau kelemahan dari dua paslon ini Pinta Wahyu kepada Mahfud Kalau ini apa kekurangan dan kelebihannya Tanya Wahyu sambil menunjukkan gambar pasangan Jokowi Maruf Kelebihan Jokowi Menurut Mahfud, Jokowi Maruf adalah pasangan kombinasi tua dan muda Sehingga diharapkan ada kebijaksanaan yang muncul dari kombinasi tersebut Selain itu, sebut Mahfud Jokowi Adalah orang yang lugu, jujur, dan pekerja keras Kelebihannya, pasangan tua dan muda ketemu di jalan tengah bisa bijaksana Kata Mahfud Selanjutnya, Pak Jokowi itu orang yang lugu, jujur, sehingga bagus Pak Jokowi kerja, keras jadi Pak Maruf bisa sering tunggu saat Jokowi keluar Papar Mahfud Kelemahan Jokowi Maruf Sedangkan kelemahan dari pasangan Jokowi Maruf adalah kurang terjalinnya koordinasi yang baik di tiap instansi pemerintah Selain itu, beberapa target dari pemerintah juga belum terlaksana sesuai yang direncanakan Koordinasi ke instansi pemerintah kurang terkendali, kata Mahfud Dalam arti belum mampu mengarahkan ini harus ke sana dan ini target hasilnya Kekurangan kedua, target yang dicanangkan beberapa belum tercapai Selanjutnya, Wahyu dan Mahfud sempat berkelakar mengenai kurangnya berat badan Jokowi Yang ketiga, kurang berat badan, kata Mahfud disambut tawa para penonton Kelebihan Prabowo-Sandi Terkait pasangan Prabowo-Sandi Menurut Mahfud, mereka adalah perpaduan antara kecerdasan dan ketegasan Prabowo-Sandi juga disebut Mahfud sebagai pasangan yang unggul dalam dunia bisnis Itu perpaduan antara kecerdasan dan ketegasan, kata Mahfud Selanjutnya, pengalaman lapangan di pemerintahan cukup Sedangkan yang satunya pengalaman di luar lapangan, itu perpaduan, terutama di dunia bisnis Yang ketiga, menurut Mahfud, pasangan Prabowo-Sandi adalah pasangan ganteng Ketiga, sama-sama ganteng, kata Mahfud Kekurangan Prabowo-Sandi Menurut Mahfud, Prabowo adalah sosok yang emosional Juga, stigma tentang kasus pelanggaran HAM Menurut Mahfud, hal tersebut menjadi kekurangan dari pasangan Prabowo-Sandi Emosional, temperamental Isu pelanggaran HAM tidak bisa dihilangkan Isunya tidak hilang-hilang Ketiga, mungkin memerlukan ibu negara Tutur Mahfud Nah sekarang, sudah jelas perbedaannya Jadi silakan, untuk yang memilih Jokowi Klik tombol like dan yang memilih Prabowo Tekan dislike Ingat tombol like dan dislike Disini hanya simbol belaka Gunakan tombol Taik untuk Jokowi dan tombol dislike untuk Prabowo Jangan lupa untuk klik subscribe agar bisa update perhitungan cepatnya Dan juga bagikan video ini agar yang lain bisa memilih Ayo pilih Presiden Terima kasih telah menonton!